Halo Halo sobat investor jumpa lagi di channel investor Jelata kali ini akan sharing info dividen dari emiten perusahaan bidang finance keuangan yang juga salah satu pemiliknya adalah Pak Lokeng Hong ya yang akan segera membagikan dividen super jumbo ya mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu emiten apa ya emiten adalah cfnf kode tikernya alias klipan finance ya gimana klipan finance ini didirikan pada tahun 82 ya bidang usahanya tadi di bidang keuangan ya pembiayaan investasi pembiayaan modal kerja multi guna maupun sewa operasi Oke dimana tadi sudah ya didirikan cfnf kanto 82 lalu tahun Oh ya awalnya namanya klipan leasing corporation lalu tahun 96 atau 90 berubah nama menjadi klipan leasing corporation ya menjadi klipan finance Indonesia lalu tahun 90 juga dia IPO ya melantai di lantai bursa kita lalu baru tahun 96 mengganti nama menjadi klipan finance Indonesia Oke jadi ada apa layanan dari cfn ini ya ada pembiayaan mobil baru ya maupun pembiayaan mobil bekas ya lalu ada juga pembiayaan dana tunai misalnya untuk kebutuhan pernikahan dan pasir rumah ya pendidikan dan sebagainya lalu ada juga pembiayaan flit ya ales pembiayaan diperuntukkan bagi debitor perorangan maupun badan usaha untuk mendukung kegiatan operasional usahanya ada juga pembiayaan alat berat ya alat berat untuk tambang industri maupun perkebunan dan lain-lain Hai nah ini kepemilikan saham dari cfnf per 31 Mei 2023 dimana didominasi ya 51 persen koma 49 ini oleh PT Bank PAN Indonesia ya jadi grupnya panin ya lalu yang kedua ini ada Hai eh BB haluk semprot ini asingnya berarti ya itu sebesar 8,23 persen lalu Pak lo Keng Hong ya di sini 5,12 persen Oke lalu untuk masyarakat itu sisanya 35,16 persennya Hai Oke tapi ini per 31 Maret ya bulan Juni komposisinya agak berubah nanti ada di belakangnya dibahas ya Hai ke jadi simak terus sampai akhir Hai ke lalu daftar 20 pemegang saham terbesar ya kalau ini dari Desember nih 20 pemegang saham terbesar per Desember 2022 ya bisa dilihat di sini selain ada poleng Pak lo Keng Hong ada juga nih individual ya individu Hai Yanto ya itu sekitar 3,62 persennya Hai Oke lalu ada reksadanan ya panin ada juga dari UOB UOB lalu Citybank ya jadi banyaknya yang memiliki aset di atas memiliki ya saham di cfn ini Oke baik perorangan maupun tadi ya sekuritas-sekuritasnya Hai Oke cfn juga sudah beroperasi di 20 provinsi lainnya di Pulau Jawa Sumatera Hai Mata dengan Sumatera ya Sumatera lalu di Kalimantan maupun Sulawesi ya dan juga di Pulau Bali Hai Oke sebelum masuk ke masalah keuangannya finance-nya mah jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik loncengnya dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah men-subscribe dan sering menonton video-video di channel investor jelata Oke lanjut dimana laporan pengkeuangan tahun 2022 ya revenue-nya hanya naik 2% tapi profitnya naik 571 persennya jadi Hai revenue-nya enak 2% tapi dia berhasil menekan biaya apa Hai bebannya ya cogs-nya itu ya turun ya bisa ditekan turun nih 1,77 persen lalu biaya OPEC juga ditekan turun sebanyak 25 persen dan juga ada non-operating income yang di tahun 2021 itu minus 280 miliar tapi sekarang jadi hanya 189 miliar Hai kalau dicek lebih dalam lagi nah disitu ada ini ya non-operating income yang mungkin ini apa kerugian penurunan nilai asetnya itu berkurang ya yang tadi ada kerugian sebesar 665 miliar di tahun 2021 tapi sekarang penurunan nilai asetnya hanya menjadi 323 miliar jadi ada penurunan Hai 341 persennya dari penurunan aset ya Oke lalu ini eh pendapatannya didapat dari mana aja yang paling banyak di otomotif ya di Yuskar itu berarti pembiayaan mobil bekas ya 40,91 persen lalu itu biaya apa biaya lagi yang mobil barunya itu 48,74 persen jadi 89,6 persennya itu apa pendapatannya dari pembiayaan otomotif sisanya 10,36 persen itu non otomotif Hai Oke lalu ini adalah kuartal kuartal 1203 nya bisa dilihat di sini revenue nya naik 18 persen tapi profitnya naik 64006468 persennya karena kuartal 1202 agak jelek nih profitnya hanya 1,6 miliar nah di kuartal 123 ini naik ya jadi 105 miliar ya Oke jadi kalau ini di setahun kan ya kira-kira ya di kali empat deh itu dapat profitnya 420,3 miliar ya itu dibandingin yang 2012 ya 2012 kan 310 miliar ya profitnya Oke jadi bisa dibilang kota satu ini profitnya naik banyak ya Hai apa ya lalu ini kitalah juga ya pertumbuhan penyaluruhan kredit ya ini data saya ambil dari bisnis.com ya kita lihat aja kan karena dia penghasilan kebanyakan dari kendaraan bermotor ya tapi ini kendaraan bermotor disini mungkin gabungan dari mobil maupun motor ya ya udah dua ya dimana bisa di sini di bulan Maret itu kenaikannya dibandingkan Maret 2022 itu 15,6% lalu di bulan April ini kenaikannya dibandingkan April 2022 itu 16,4% jadi kredit kendaraan bermotor itu masih naik ya baik di bulan April maupun di bulan Maret yang lalu ya jadi kemungkinan besar di tahun ini juga jumlah pembiayaan kredit motor kendaraan bermotor itu naik ya dibandingkan tahun 2022 yang dimana itu akan sangat menguntungkan ya untuk si CFIN karena tadi 89% penghasilan CFIN itu berasal dari kredit kendaraan bermotor ya baik yang baru maupun yang bekas oke lalu bagaimana dengan ini ya kredit yang kurang lancar ya NPF ya net-net ya pokoknya ini yang tidak perform ya yang kreditnya kurang lancar itu berada di level 1,18 ya naik sedikit ya dibandingkan bulan April 2023 yang hanya 1,02 ya NPL nih net-performing loan ya tapi di sini tulisannya NPF ya oke NPL ya net non-performing loan ya Nah itu dia non-performing loan oke nah itu katanya di bulan April kenapa naik ya karena ada liburan panjang gitu ya mungkin jadi orang yang lupa atau agak seret duit untuk bayar kredit ya oke lalu di tahun ini targetkan ya NPL itu di level satu persennya tadi kan 1,18 nih di bulan April jadi diusahakan akan diturunkan sampai ke level 1 persen oke lalu bagaimana dengan rasio pairnya ya itu lima kali ya gimana dulu tahun 2021 ya sempat sampai 21 lalu PBV-nya masih rendah 0,4 tapi ya memang selalu seperti itu ya si PBV-CFIN ya lima tahun terakhir itu memang kecil ya 0,28 0,2 gitu ya lalu ROE-nya 7,94 persen dengan der masih di bawah satu ya 64 persen Hai nah ini tadi ya tadi kan lo keng hong punya 5 persen lebih tuh ya Nah di bulan Juni ini ya itu bisa dilihat di berita ini ya dia menjual sebagian saham ya ya jadi dibilang dia punya 200 juta saham mcfn tadi ya yang lima koma berapa persen itu tapi dia jual sedikit saja 4 juta saham ya oke di si Pak lo keng hong bilang dia belinya di harga kira-kira 200-an ya lalu ya apa ketika naik ya dia mungkin pengen take profit sedikit lain dari 4 juta saham yang dia jual gitu ya Oke jadi dia jual-jualnya ngisi lah pasti lain kalau nggak nyicil ya ambruk ya harga saham ya ya jadi di tanggal 16 dia menjual eh 573.000 lembar lalu tanggal 19 Juni dia juga menjual eh 4 juta lembar nih lebih banyak lagi 19 Juni ya dia masih memiliki lima persen saham ya jadi datanya masih masuk ke data di KSEI di kese itu ya Nah setelah tanggal 20 Juni berarti dia jualan lagi nih sehingga sepersentase pemilikan saham dia di bawah lima persen sehingga tidak terlihat lagi nama Pak lo keng hong sebagai daftar pemilik sahamnya tapi mungkin dia masih punya tuh ya tapi karena sudah di bawah lima persen jadi enggak enggak kebaca di data kese ya Oke jadi komposisinya sudah berubah tadi ya tadi kan data akhir Mei dia masih punya lima sekian persen sekarang sudah di bawah lima persen Oke ini chart dari cfn ya ya ketundungannya uptrend ya ya sejak awal 2003 dia uptrend tuh ya sampai tak tingginya Hai paling tingginya berapa tuh ya 570 575 ya ya di situ ya ini pengumuman di tanggal Hai pengumuman RPS nya tentang pembagian divin itu di tanggal 22 kongsa hari Kamis ya yang hijau ini betul ya ini kan yang terakhir tanggal 23 candlestick ya ya jadi tanggal 22 naik ya tapi seminggu sebelum pengumuman RPS ini udah naik ya mungkin sudah ada yang dapat bocoran nih akan bagikan dividen super jumbo ya Hai kebati pahong kalau keng hongnya jualnya di sini ya kira-kira ya di harga-harga Hai lima ratusan nah ya berarti deh cuannya banyaknya dari 200 ke lima ratusan Oke nah ini cfn itu sudah lama absen ya terakhir membagikan dividen 2013 berarti 10 tahun absen bagikan dividen ya sebelumnya dia rutin ya dari 2009 2009 rutin membagikan dividen lalu absen 10 tahun nah kali ini dia akan membagikan dividennya peo trajunya 128 persen dari laba bersih di tahun 2022 sehingga total dividen 100 rupiah dan harga cfn di hari Jumat 23 Juni kemarin ditutup di harga 525.000 sehingga dividennya 19,05 persen besar sekali ya 19,05 persen dan tanggal kumdetnya belum diumumkan ya katanya sih hari Senin nanti ya Senin tanggal 26 Juni akan diumumkan tanggal kumdetnya jadi untuk teman-teman yang berminat silakan aja di tunggu beritanya di hari Senin Oke jadi teman-teman silahkan merancang Hai strategi ya kalau berminat untuk mengejar dividen ya atau untuk jangka panjang ya karena tadi kuartal satu satunya cfn ini naiknya banyak ya Bapak tadi tuh Hai nah itu ya enam ribuan persennya jadi kalau yakin profitnya akan Hai eh minimal ya nggak jauh-jauh dari kuartal satulah gitu hasilnya ya itu itu mungkin untuk jangka panjang bagus ya tapi eh berharap juga ya dia tahun depan akan bagikan dividen ya karena ada track record dia 10 tahun absen tapi kalau dilihat dari tahun 2009 ini kan dia rutin ya 2019 2009-2013 rutin membagikan dividen Oke jadi sekali lagi silahkan teman-teman melakukan riset sendiri lagi untuk menentukan untuk buy atau nonton saja emiten apa dividen cfn ini Oke demikian dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa di video-video berikutnya salam jelata selamat menikmati